Intro Kembali lagi di channel Arsitek Sumba Kali ini kita akan membahas Desain rumah tinggal dengan 4 buah kamar tidur Dan 2 buah teras Desain kali ini merupakan desain rumah tinggal idaman semua keluarga Untuk desain kali ini memiliki tampilan yang menarik Dari 4 sisi Untuk denahnya sendiri terdapat teras depan Ruang tamu lalu ada kamar tamu Dan setelah itu dilanjutkan dengan kamar anak Teras samping Lalu ada kamar utama dengan kamar mandi dalam Ruang keluarga, ruang makan, teras belakang, dapur, laundry dan kamar mandi satu lagi Jadi terdapat 2 kamar mandi Bagi bapak ibu yang membutuhkan jasa desain Bisa menghubungi kami via whatsapp atau email Yang sudah tertera pada gambar berikut ini Oke kita langsung saja melihat Detail konstruksi dari desain ini Dimulai dari fondasi batu kali Dengan ketinggian 60-80 cm Dan dilanjutkan dengan pemasangan slop berukuran 15x20 Nah fungsi slop ini sendiri adalah struktur pengikat bagian bawah Sekaligus untuk menopang beban dari dinding Sebelum memulai pengecoran terlebih dahulu Tulangan slop dan tulangan kolom harus dihubungkan atau disatukan Sehingga struktur itu menjadi menyatu dan menjadi kokoh serta solid Untuk bagelnya sendiri menggunakan besi 8 Untuk tulangan utama menggunakan besi 10 Jarak pasang bagel yaitu 15-20 cm Begitu pun dengan tiang atau kolomnya Lalu kita lanjut dengan pengecoran bagian slop Menggunakan campuran 1 banding 2 banding 3 Yaitu 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil Setelah pengecoran selesai Begastinya dibongkar Lalu kita mulai dengan pemasangan Atau pengurukan bagian bawah lantai Atau peninggian tanah dengan sirtu Setelah pengurukan dengan sirtu Kita akan lanjut pada bagian belakang Di sini sudah terdapat 2 buah lubang Yang akan difungsikan sebagai lubang septic tank dan sumur resapan Lalu dari septic tank Ada pipa menuju ke sumur resapan Untuk membuang limbah cair Nah sumur resapan ini Berfungsi Untuk meresapkan Limbah cair buangan Dari septic tank Lalu terdapat 2 buah lubang Pada bagian samping Untuk pembuangan Kamar mandi dan wastafel Pada kamar utama Di sini sama ya Menggunakan septic tank Dan sumur resapan Selanjutnya Kita lanjut dengan Pengurukan pasir di bawah lantai Nah fungsi pasir ini Untuk menstabilkan beban Agar rabat nanti tidak retak Jika tanahnya ada pori-pori yang belum terisi Untuk lantainya sendiri Kita naik 30 cm Dari muka tanah Lalu kita lanjut dengan Pemasangan Dinding bata merah Dan pengecoran bagian piang Atau kolom Kemudian dilanjutkan dengan Pemasangan kusen pintu dan jendela Lalu di atas jendela dan pintu Terdapat bukaan lubang angin Untuk memaksimalkan Penghawaan alami Serta pertukaran udara Dalam rumah ini Jadi rumah ini Mengutamakan Pencahayaan alami Dan Penghawaan alami Bisa dilihat dari Banyaknya bukaan Yang terpasang pada rumah ini Lalu ini bagian depannya ya Ruang tamunya Memiliki bukaan yang cukup luas Lalu kita lanjut dengan Pemasangan Tulangan ringbald Dan pengecoran lanjutan kolom Serta Pengecoran ringbald Untuk bagian terasnya Kita menggunakan Atap dak ya Atau atap beton Dengan tulangan seperti ini Jadi tulangannya Saya Menggunakan tulangan robel ya Kemudian dikasih Corcoran beton Setebal 8-10 cm Jadi kedua terasnya Saya gunakan Atap dak beton Untuk menampilkan Atau memunculkan Gaya desain minimalis Lalu ini bagian Keramik dan Plasteran dalam Serta penataan ruangnya Kita mulai dari kamar utama Terdapat ruang kekerja Double bed Lemari Lalu disini ada Wastafel Sekaligus sebagai Meja rias Terdapat cermin Berukuran besar Lalu terhubung langsung Dengan kamar mandi Untuk kamar mandinya sendiri Saya ingin menggunakan Gaya kamar mandi Yang industrial Karena Untuknya sangat simple ya Disini kita menggunakan Shower untuk mandi Lalu ada Croset duduk Kemudian di belakangnya itu Kita bisa manfaatkan Sebagai rak penyimpanan Baik itu sabun Maupun handuk ya Lalu diatasnya Ada bukaan dari Ventilasi Menggunakan kaca es Untuk Mengeluarkan udara kotor Dari kamar mandi Lalu ini Ada kamar anak Menggunakan single bed Ada meja belajar Dan satu buah lemari Lalu ini untuk Ruang tamunya Ada satu set sofa Dan meja Lalu untuk ruangan disini Saya fungsi kan Untuk penyimpanan Rak sepatu Kemudian Pintu Ke ruang tamu Kita kasih Kirai pembatas ya Agar Ruang keluarganya Lebih privasi Nah ini Kamar Tamu ya Lalu ini kamar anak Yang satunya lagi Juga menggunakan Single bed Dan ada meja belajar Sumpah lemari Kemudian kita lanjut Pada ruang keluarga Atau ruang nonton Terdapat satu set sofa Dan terdapat Meja minimalis Untuk peletakan televisi Kemudian kita lanjut Ke ruangan yang agak kebelakang Disini ada ruang makan Terhubung dengan jendela besar Lalu ada Gapur Menggunakan meja beton Dan kitchen set Di atasnya Terdapat bukaan ya Lalu ini Terhubung dengan Laundry Menggunakan bukaan Dari roaster Untuk Pertukaran udaranya Agar tidak lembab Dan terhubung lagi Dengan Kamar mandi umum Atau untuk semua penghuni ya Nah itu dia Keseluruhan Dari ruangan-ruangan Bagian dalam Kita lanjut Dengan Pemasangan rangka plafon Dengan jarak pasang 120 cm Kali 60 cm Kemudian kita lanjut Dengan pemasangan jendela Serta pemasangan pintu Lalu kita lanjut Dengan Plasteran bagian luar Atau pekerjaan Finishing Untuk plat betonnya juga Saya kasih Profil ya Agar tampilannya Lebih menarik Seperti yang terlihat Pada video ini Untuk lindingnya sendiri Agar tidak polos Kita kasih profil Pada setiap pintu Dan jendela Lalu pada tiang terasnya juga Kita Kasih variasi Dengan Batu alam Nah ini untuk atapnya Kita Menggunakan Rangka atap pajaringan Dan penutupnya Penutup atap Jenis pandek Lalu kita lanjut Dengan permainan Plasteran dan batu alam Pada bagian dindingnya Hal ini Untuk membuat Tampilan yang menarik Dengan permainan Plasteran Permainan warna cat Dan Batu alam Seperti yang terlihat Disini ya Sehingga Dinding bangunannya Tidak terkesan Polos Dan tidak ada Variasi Begitupun pada bagian Samping Ini samping kanannya Lalu kita lanjut Pada bagian Belakang Menggunakan Variasi yang sama Dan di teras Belakang ini Kita bisa gunakan Juga untuk Duduk bersantai Lalu ini Bagian Bukaan Ventilasi Dapur Dan ini Bagian Samping kirinya Lalu Lalu ada Taman Mini Dan Ada parkiran Untuk Motor Nah Apabila habis Belanja Di pasar Motor Langsung Diparkirkan Disini Dan Barang-barang Belanjaan Bisa dibawa Masuk Lewat Pintu Samping Kemudian Untuk tamannya Bisa kita Tambahkan Pohon Palem Agar Suasana rumah Lebih asri Lebih sejuk Kemudian Untuk terasnya Bisa kita Tambahkan Kursi Rotan Lalu Ini Untuk Posisi Meteran Listriknya Nah Ini Tampilan Keseluruhan Untuk Desain Rumah Kali Ini Jika Desain Ini Menginspirasi Dan Membuat Yang Menonton Tertarik Jangan Lupa Tekan Tombol Like Tekan Subscribe Karena Akan Ada Banyak Desain Menarik Yang Akan Di Upload Di Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Dan Semoga Kita Selalu Dalam Keadaan Sehat Bagi Bapak Ibu Yang Sedang Membangun Saya Doakan Segera Selesai Dan Segera Punya Rumah Sendiri Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Sampai